Kucing termasuk hewan yang sangat aktif karena keterampilannya dalam menangkap tikus dan hewan lainnya. Kisah menarik dialami oleh kucing kampung bernama Larry, yang diadopsi dan diberi gelar shift motion pertama di kediaman kantor Perdana Menteri. Apa kelebihannya sampai kucing kampung tersebut diistimewakan? Berikut kisah kucing kampung si Larry yang bujur tinggal bersama Perdana Menteri Inggris. Tonton sampai selesai agar kamu tidak penasaran. Larry digambarkan oleh sumber Downing Street sebagai hewan yang pintar dalam menangkap tikus dan memiliki insting berburu yang sangat tinggi. Pada tanggal 15 Februari 2012, pesta diadakan untuk merayakan satu pertama Larry menjabat sebagai chief mouser. Larry menghabiskan waktunya untuk menyapa tamu-tamu yang datang serta memeriksa keamanan. Larry banyak mendapat hadiah serta perhatian dari masyarakat sekitar. Banyak orang yang memanjakan Larry, selain itu penampungan kucing dan anjing. Battersea mengatakan, mengungkapkan bahwa popularitas Larry menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang mengadopsi kucing. Tanggal 28 Agustus 2012, Larry melakukan pembunuhan tikus pertamanya di depan umum dan membuang bangkainya di halaman depan Downing Street. Saat perampokan kabinet pada bulan September 2012, dilaporkan bahwa Larry berhasil mempertahankan posisinya sebagai chief mouser to the cabinet office. Namun, tidak lama kemudian dikabarkan bahwa Larry telah dipecat dan posisinya digantikan oleh Freya. Pada bulan Oktober 2012, Larry tertangkap kamera sedang berkelahi dengan Freya. Freya sendiri dilaporkan telah menjadi kucing yang lebih dominan dan lebih efektif dalam menangkap tikus. Diduga karena, ia pernah mengalami hari-hari sebagai seekor kucing liar. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai si Larry kucing yang dipelihara oleh Perdana Menteri Inggris. Masih banyak lagi cerita dan fakta menarik seputar dunia hewan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi.